Halo cat lover, saya Juis bersama tim Radio Kucing. Kembali lagi kita ketemu di video yang akan membahas mengenai review produk kucing. Dari mulai dry food hingga semua produk kucing lainnya. Pada episode review kali ini, kita akan membahas varian terbaru dari Ori Cat. Yaitu, Wet Food Ori Cat kemasan kaleng 400 gram all varian. Seperti biasa, ciri khas dari review Rode Kucing adalah memiliki kerangka pembahasan. Buat teman-teman care lover semua, ini dia kerangka pembahasannya. Terolak! Penasaran dengan review selengkapnya? Yuk langsung kita mulai! Masuk ke chapter 1, kita akan membahas mengenai overview produk. Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram merupakan salah satu produk kucing terbaru yang baru aja diluncurkan tahun ini, tahun 2023, oleh PT. Evo Nusa Bersaudara atau Evo Pet dari Palembang, Indonesia. Seperti yang kita tahu nih, Evo Pet bergerak di bidang pemasok cat food, dog food, serta perlengkapan hewan peliharaan lainnya. Beberapa produk dari Evo Pet yang sudah dikenal terlebih dahulu ada juga nih, makanan kucing merek Bio Cat, Live Cat, Pasir Tofu, Pasir Kucing Top Liter, Pasir Kucing Toto Liter, dan juga Ori Cat. Nah, Ori Cat sendiri sekarang udah terbagi dalam beberapa varian nih, antara lain Dry Food Ori Cat Adult, Dry Food Ori Cat Kitten, Wet Food Ori Cat kemasan poch 80 gram yang udah pernah kita bahas di sini nih. Juga ada Wet Food Ori Cat kemasan kaleng 400 gram yang sedang kita bahas pada episode review kali ini. Masuk ke chapter 2, kita akan bahas mengenai penampakan juga kemasan produk dari Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian. Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian saat ini tersedia dalam satu varian kemasan aja, yaitu kaleng berukuran 400 gram. Kualitas kaleng yang dipakai ini cukup tebal ya, gak mudah penyok juga, atau juga gak mudah berkarat. Ada label kemasan yang didesain menarik dengan warna perpaduan oranye dan juga aksen warna yang berbeda untuk setiap varian rasanya. Serta sudah dilengkapi nih dengan alat pembuka kaleng di bagian atas kemasannya seperti ini. Pada kemasan kaleng Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian, juga dilengkapi dengan berbagai macam informasi umum seperti nama merek, informasi varian rasa, desain gambar kucing, sekilas keunggulan, informasi berat isian, kendungan bahan-bahan nutrisi, analisis terjamin, saran dan anjuran saat pemberian makanan, saran penyimpanan, serta tanggal produksi dan juga tanggal kadoa rasa di bagian bawah kalengnya. Masuk ke chapter 3, kita akan bahas mengenai varian yang tersedia untuk Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram. Saat ini tersedia dalam 3 varian rasa, yaitu rasa Ocean Fish kemasannya ada aksen warna hijaunya gitu, rasa Pure Tuna yang kemasannya ada aksen warna ungunya, dan juga ada rasa Tuna and Shrimp yang kemasannya ada aksen warna merahnya. Masuk ke chapter 4, kita akan bahas mengenai kandungan dan juga bahan-bahan nutrisi untuk produk Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian. Buat teman-teman care lovers yang mau baca dengan seksama atau mengambil screenshot, dipersilahkan 3, 2, 1. Nah, kalau kita lihat dari ingredients tersebut, Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian ini punya banyak banget yang namanya kandungan bahan dan juga vitamin yang memang dipermulasikan untuk kesehatan kucing. Yang pertama, yuk kita bahas apa aja nih bahan utama yang terkandung dari masing-masing varian rasa Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram all varian ini. Ternyata, ketiga varian rasa Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram, Ocean Fish, Pure Tuna, Tuna, dan juga Shrimp ini punya satu bahan utama yang sama, yaitu Ikan Tuna. Nah, Ikan Tuna sendiri nih merupakan salah satu jenis ikan yang memang paling digemari oleh kucing kesayangan. Tuna juga memiliki banyak banget manfaat buat tubuh si kucing. Seperti, dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah, menurunkan peradangan, serta mendorong pertumbuhan dan juga kekuatan pada si kucing. Selain itu, ketiga varian rasa dari Wet Food Ori Cat kaleng 400 gram juga memiliki kandungan bahan utama lain. Apa aja? Varian Ocean Fish dan varian Pure Tuna ternyata sama-sama punya kandungan bahan utama lain yang sama, yaitu Ocean Fish atau Ikan Laut. Nah, Ikan Laut sendiri nih kaya akan vitamin A dan juga D, serta dapat membantu menjaga berat badan optimasi kucing yang sudah disteril. Sedangkan untuk varian Tuna atau Shrimp, mengandung kandungan bahan utama lain yang berbeda, yaitu Udang. Udang adalah makanan rendah kalori yang kaya akan protein, juga mengandung nutrisi dan juga antioksidan seperti vitamin B12, vitamin E, seng, iodium, tembaga, dan juga omega-3. Lalu bagaimana dengan kandungan bahan yang lain? Apakah ketiga varian ini punya kandungan bahan lain yang sama? Jawabannya adalah iya. Yuk langsung kita bahas. Kandungan bahan lain yang sama untuk ketiga varian rasanya, antara lain, air. Nah, air ini salah satu komponen penting dalam setiap makanan kucing. Air sendiri memiliki manfaat untuk menjaga pencernaan berjalan dengan baik, membantu agar si kucing tetap terhidrasi dengan baik, serta membantu menyerap nutrisi ke dalam tubuh kucing. Juga mengandung pengental, vitamin. Nah, vitamin ini nih yang memiliki banyak manfaat untuk si kucing. Salah satunya untuk memperlancar dan juga meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh kucing. Juga mengandung mineral yang berperan dalam pembentukan enzim, sirkulasi oksigen, dan juga keseimbangan pH kucing. Juga mengandung sodium nitrit. Nah, kalau analisis terjaminnya gimana nih? Apakah ketiga varian rasa wet food oricate kucing 400 gram ini juga sama? Untuk analisis terjaminnya, jawabannya ada sedikit berbeda-beda sih tiap varian rasanya. Yuk langsung kita bahas. Untuk varian Ocean Fish dan juga varian Pure Tuna, memiliki analisis terjamin yang sama. Antara lain, analisis terjaminnya adalah Total kalori 13%, total lemak 12%, protein 70%, dan karbohidrat 2%. Sedangkan untuk varian Tuna & Shrimp, ternyata memiliki analisis terjamin yang berbeda. Yaitu, total kalorinya 203,7 kcal, total lemaknya 3,9 gram, proteinnya 37,5 gram, dan karbohidratnya 4,7 gram. Masuk ke chapter 5, kita akan bahas mengenai keunggulan. Wet food oricate kaleng 400 gram all varian adalah makanan kucing basah dengan nutrisi lengkap dan seimbang untuk kucing sehat dan diformulasikan untuk anak kucing sampai kucing dewasa alias bisa untuk semua umur kucing all life stage. Wet food oricate kaleng 400 gram juga dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan pastinya akan disukai oleh para kucing. Apa aja? Ada varian Ocean Fish dan juga varian Pure Tuna yang punya 2 kandungan bahan utama yaitu ikan tuna dan juga ikan Ocean Fish alias ikan laut. Ikan tuna sendiri punya banyak manfaat untuk kesehatan kucing. Salah satunya seperti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan untuk ikan laut, kaya akan vitamin A dan juga vitamin D serta dapat membantu menjaga berat badan optimasi kucing yang sudah disteril. Kemudian ada juga nih varian tuna and shrimp yang punya 2 kandungan bahan yang dikombinasikan yaitu ikan tuna dan juga udang. Udang sendiri adalah makanan rendah kalori yang kaya akan protein yang juga mengandung nutrisi dan antioksidan seperti vitamin B12, vitamin E, seng, iodium, tembaga dan juga omega 3. Selain itu, wet food oricate kaleng 400 gram all varian juga diformulasikan mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan kucing, menyehatkan jaringan pada tubuh kucing, memperbaiki organ tubuh, serta melebatkan dan juga mengkilapkan bulu kucing. Produk ini juga sudah mengandung vitamin dan mineral yang nggak kalah nih. Punya banyak manfaat buat tubuh si kucing. Kita masuk ke catat 6. Kita akan bahas mengenai saran dan juga anjuran saat pemberian makanan. Ini dia informasinya yang direkomendasikan untuk wet food oricate kaleng 400 gram all varian. Kucing berusia 8-12 minggu dapat diberikan 35-50 gram per hari. Kucing berusia 3-6 bulan dapat diberikan 60-70 gram per hari. Sedangkan kucing berusia 6-12 bulan bisa diberikan 90-110 gram per hari. Nah, jumlah makanannya bisa disesuaikan ya dengan jenis, berat, dan juga tingkat aktivitasi kucing. Dan juga pastikan bahwa air minum akan selalu tersedia untuk kucing setiap saat agar kucing tetap terhidrasi. Oh iya, disarankan untuk menjajikan wet food oricate kaleng sebagai tambahan pada makanan kucing oricate untuk memenuhi kebutuhan kucing kesayangan. Masuk ke chapter 7, kita akan bahas mengenai saran penyimpanan. Simpan sisa makanan dalam wadah tertutup dan sisa makanan dapat disimpan di dalam lemari pendingin maksimal selama 2 hari. Kita masuk ke chapter 8, kita bahas mengenai bentuk dan juga tekstur produk. Yuk kita bahas satu persatu ya, bentuk dan juga tekstur produk dari masing-masing varian rasanya. Yang pertama, kita bahas untuk rasa Ocean Fish. Begitu kemasan kalengnya dibuka, kita langsung disuguhkan dengan daging ikan laut atau Ocean Fish berwarna coklat agak kemerahan, yang dihaluskan dan juga dipadatkan mirip seperti kornet. Di dalamnya juga sedikit ada kandungan air dan juga jelly tipis di bagian atas dagingnya. Begitu kita belak 4 isiannya seperti ini, ternyata tekstur dagingnya itu lembut dan gak keras sama sekali. Lalu, setelah kita coba cacah-cacah isiannya di atas piring transparan, ternyata dibalik dagingnya juga ada potongan daging ikan laut yang menggoda banget. Oh iya, kalau soal aroma, kayaknya gak perlu diragukan lagi ya. Wet food oricate kaleng 400 gram rasa Ocean Fish ini wangi semerbak banget, kas ikan laut. Kemudian, kita bahas untuk rasa yang kedua, ada rasa pure tuna. Nah, begitu kemasan kalengnya kita buka seperti ini, kita juga disuguhkan isian daging ikan tuna berwarna coklat agak kemerahan yang sudah dilapisi dengan jelly tipis di bagian atasnya. Lalu, saat kita coba belak 4 isiannya seperti ini, ternyata tekstur dagingnya lumayan padat gitu. Tapi, begitu kita cacah isiannya di atas piring transparan seperti ini, isian dagingnya itu masih bisa dihaluskan sebelum kita kasih ke kucing kesayangan. Dan, oh iya, di antara isian dagingnya juga sudah terdapat sedikit kandungan air yang menggoda banget wanginya. Kalau soal aroma sih, hmm, wet food oricate kaleng 400 gram varian pure tuna ini juga punya aroma yang semerbak banget, kas ikan tuna asli, yang bikin kucing kesayangan tertarik dan gak sabar buat icip-icip. Kita bahas rasa yang ketiga, yaitu rasa tuna and shrimp. Saat kita buka kemasan kalengnya seperti ini, kita juga langsung disuguhkan dengan isian daging ikan tuna berwarna agak kemerahan, dengan jelly tipis di atas isian dagingnya. Begitu kita belak 4 isian dagingnya, tekstur dari dagingnya juga lumayan padat dan ternyata sudah dilengkapi dengan potongan-potongan daging udang asli. Ditambah ada sedikit kandungan airnya juga. Lalu, saat kita coba cacah di piring transparan seperti ini, isian dagingnya masih bisa dihaluskan untuk diberikan kepada kucing-kucing kesayangan. Oh iya, untuk aromanya sendiri beneran semerbak lho, khas perpaduan antara daging ikan tuna dan juga udang yang menggoda banget. Jadi, kesimpulannya, untuk setiap varian rasa wet food oricate kaling 400 gram ini, punya bentuk isian yang hampir mirip-mirip nih. Yaitu, isiannya berupa daging ikan asli berwarna coklat tua agak kemerahan yang dihaluskan dan sudah dilapisi dengan jelly tipis di bagian atas dagingnya. Lalu, begitu kita belah 4 isiannya, ternyata setiap varian rasa dari wet food oricate kaling 400 gram ini punya teksturnya juga ciri khasnya masing-masing. Kita bahas lagi ya. Untuk varian ocean peace, isiannya itu nggak terlalu padat dan juga sedikit kandungan airnya. Dan juga, ada potongan daging ikan laut asli di antara isian dagingnya ini. Aromanya serobak banget khas ikan laut yang menggoda. Kemudian, varian pure tuna. Isiannya lumayan padat, ada sedikit kandungan airnya juga dan juga dilengkapi dengan suiran daging ikan tuna asli di antara isiannya. Untuk aromanya sendiri, beneran semerbak khas ikan tuna banget. Dan yang terakhir, untuk varian tuna shrimp. Isi dagingnya itu lumayan padat dan ada sedikit kandungan air, dilengkapi dengan potongan daging udang ikan asli di antara isiannya. Aromanya sendiri semerbak khas perpaduan daging ikan tuna dan juga daging udang yang menggoda. Masuk ke catar sembilan, apakah kucing suka? Seperti biasa, radio kucing akan menghadirkan sesi icip-icip wet food oriket kaleng 400 gram all varian pada ombelang dan juga keponakan-keponakan kesayangannya. Kira-kira mereka suka varian yang mana ya? Yuk langsung simak video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!